Orang mahasiswa Universitas Indonesia jatuh dan terluka saat mendaki Gunung Selamet di Jawa Tengah. Korban sudah berhasil dievakuasi dan kini dibawa ke rumah sakit untuk perawatan luka di dahi dan tulang belakangan. Evakuasi IRFAN, mahasiswa Universitas Indonesia yang terluka dalam pendakian di Gunung Selamet ini membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Ini karena kondisi medan yang cukup sulit ya. Ya, evakuasi melibatkan 40 tim besar gabungan yang dikerahkan menuju pos pelawangan Gunung Selamet, lokasi IRFAN jatuh. Di pos pendakian pancuran 7, IRFAN sempat mendapat perawatan medis. Kondisi tubuhnya lemas. Ia terjatuh saat menuruni puncak Gunung Selamet di kawasan pasir tak jauh dari puncak. Saya lihat samping, dia sudah guling-guling gitu. Langsung saya panggil teman saya, satu orang lagi di bawah. Tolong, Ngeji, tolong, tahan gitu kan. Tahan, bisa ditahan. Saya ngejar langsung ke sana. Saya langsung bertiga ke bawah cari bantuan.